Selanjutnya kami menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang? Selanjutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dapat disetujui menjadi Undang-Undang? Terima kasih. RUU ini hadir sebagai ikhtiar untuk menjawab tantangan dan ekspektasi publik yang kian besar terhadap kualitas pelayanan publik dengan komponen terpentingnya adalah birokrasi, mengingat birokrasi adalah mesin pembangunan. Tujuh arah agenda reformasi birokrasi, pada kesempatan yang baik ini dihadapan ketua, wakil ketua dan anggota BR yang terhormat, kami mohon izin untuk menyampaikan tujuh agenda transformasi ASN yang diusung dalam RUU ASN ini. Pertama, transformasi rekrutmen dan jabatan ASN. Transformasi ini kita rancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif. Salah satu contohnya adalah rekrutmen ASN tidak perlu menunggu satu atau dua tahun ketika ada yang pensiun, sehingga ke depan rekrutmen akan lebih cepat dan birokrasi akan lebih responsif. Metode dan tahapan rekrutmen seperti seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang juga tidak diatur secara rigid dalam undang-undang. Hal ini untuk memudahkan kita merekrut tenaga profesional yang telah memiliki pengalaman unggul di bidangnya. Selain itu rekrutmen ASN harus diselenggarakan mengacu pada prioritas nasional, sehingga ketika negara menjadikan kedaulatan pangan, digitalisasi, hilirasi, dan antisipasi perubahan iklim sebagai prioritas nasional, maka rekrutmen ASN seharusnya diarahkan untuk instansi-instansi yang menjadi leading sektor terkait hal tersebut, serta untuk daerah-daerah yang menjadi sentra akselerator untuk sektor-sektor tersebut. Saat ini rekrutmen ASN hanya didasarkan pada penetapan kebutuhan yang basisnya adalah analisis jabatan dan alinisis beban kerja sesuai dengan bisnis proses saat ini. Padahal saat yang sama kita sedang melakukan penyederhaan proses bisnis melalui digitalisasi. Hal ini menyebabkan tidak adanya korelasi antara jumlah dan jenis jabatan ASN dengan apa yang menjadi prioritas nasional. Dalam hal penataan jabatan ASN dilakukan penyederhaan pengelompokan dan klasifikasi jabatan sehingga lebih lincah untuk mengikuti tantangan dan kebutuhan organisasi. Yang kedua terkait dengan kemudahan mobilitas talenta nasional. Kemudahan ini kita dedikasikan untuk mengatasi kesenjangan talenta yang masih terpusat di kota-kota besar sehingga banyak daerah-daerah terpencil. Kesulitan mendapatkan dokter-dokter hebat, guru-guru hebat dan juga mendapatkan nakes-nakes yang hebat begitu susah. Mobilitas talenta akan berorientasi Indonesia sentris sehingga dukungan keberadaan ASN terutama di daerah 3T akan turut mendukung pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Fleksibilitas mobilitas talenta ini juga memastikan dengan jelas bahwa PNS yang diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural maupun dalam penugasan ke organisasi dunia tidak kehilangan hak kebegaganya selama menjalankan tugas tersebut. Pintu untuk ASN mobil keluar instansi pemerintah seperti di TNI dan Polri atau BUMN, selama ini TNI Polri banyak masuk ke instansi pemerintah tapi ASN tidak bisa masuk ke TNI Polri. Tapi dengan undang-undang ini ASN bisa masuk ke TNI Polri juga sudah mulai dibuka dengan adanya undang-undang ASN ini. Ini sangat didorong oleh untuk mobil sebagai bentuk pengembangan dirinya begitu juga terkait dengan mutasi. Selama ini para bupati, wali kota, gubernur dan para menteri mengeluhkan dan selama ini persyaratan untuk melakukan mutasi sangatlah rigid sehingga muncul stigma bahwa sulit untuk memindahkan seorang pegawai ASN. Contohnya untuk memindahkan seorang pejabat pimpinan tinggi membutuhkan waktu paling kurang dua tahun. Ketiga, soal percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pola pengembangan kompetensi ASN tidak lagi klasikal seperti penataran tetapi mengutamakan experiential learning seperti magang, on the job training yang semuanya menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Pengembangan kompetensi tidak lagi dimaknai sebagai hak, melainkan suatu kewajiban bagi pegawai ASN. Untuk itu instansi pemerintah wajib memberikan kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN. Selama ini kesempatan untuk memperoleh akses pengembangan kompetensi tidaklah merata. Pelaksanaan pengembangan kompetensi juga belum dikaitkan dengan kebutuhan ASN itu sendiri. Terkadang ASN memilih untuk mengikuti diklat apapun hanya untuk menggugurkan syarat minimal 20 jam pelajaran secara klasikal. Keempat, penataan tenaga non-ASN dengan perluasan mekanisme dan skema kerja untuk memastikan empat prinsip. Pertama, terkait dengan tenaga honorer. Tidak ada pemberhentian masal terhadap tenaga non-ASN. Kedua, tidak ada pengurangan pendapatan dari yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Ketiga, tidak menimbulkan tambahan beban fiskal yang signifikan. Dan keempat, tetap memenuhi mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan skema nanti yang ditentukan sesuai kesepakatan anggota DPR adalah dengan skema penuh waktu dan paruh waktu. Kelima, terkait dengan reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Saat ini sebanyak 99 persen kinerja individu dinyatakan baik dan sangat baik. Karena pimpinan tanda tangan hanya dua pilihannya. Pegawai di bawahnya baik atau sangat baik. Padahal ini menjadi tantangan bersama untuk menyelaraskan kinerja individu yang sudah baik dengan kinerja organisasi atau instansi. Hal ini yang belum selaras mengingat kita masih mendapati keluhan-keluhan pelayanan publik. Di dalam RU ASN, kita ingin mendorong agar kinerja individu selaras dengan kinerja organisasi sehingga pelayanan publik semakin baik. Dalam undang-undang ini, kesejahteraan ASN sangat dikaitkan dengan kinerja ASN yang bersangkutan. Selama ini ASN yang berkinerja mendapatkan tunjangan kinerja sama dengan ASN yang hadir di kantor untuk memenuhi presentasi kehadiran. Hal ini menyebabkan tidak adanya motivasi ASN untuk meningkatkan kinerja. Sebaliknya untuk ASN yang tidak berkinerja, undang-undang ini memberikan penekanan bahwa ASN yang tidak berkinerja dapat diberhentikan. Selama ini kita sangat sulit sekali untuk memberhentikan ASN yang sudah secara nyata terbukti tidak berkinerja. Ada pun terkait dengan kesejahteraan, manajemen kesejahteraan PNS dan P3K akan digabung. Termasuk P3K mendapatkan hak pensiun dengan skema defined contribution. Selain itu dalam skema penghargaan akan dikaitkan dengan kinerja ASN. Keenam, digitalisasi manajemen ASN akan terus diperkuat dan diintegrasikan untuk memastikan struktur, budaya, dan kompetensi digital para ASN agar senantiasa berkembang secara baik dan optimal. Oleh karena itu kompetensi digital menjadi salah satu kompetensi wajib dan penting untuk dimiliki seluruh ASN. Selain itu transformasi digital merupakan salah satu bentuk penguatan pengawasan sistem merit yang menjadi fokus dan perhatian pemerintah. Digitalisasi akan menjadi jawaban terhadap permasalahan pelanggaran sistem merit yang selama ini masih sulit untuk dihindari. Contoh, digitalisasi akan membatasi kesewenang-wenangan pejabat pembina kebegawaian dalam melakukan pengisian jabatan karena sistem tidak akan dapat memproses calon yang tidak sesuai dengan kriteria. Selama ini masing-masing instansi pemerintah membuat sistem informasi sendiri dan tidak terkoneksi secara nasional. Melalui undang-undang ini diharapkan instansi pemerintah tidak perlu melakukan investasi secara masing-masing untuk membangun suatu sistem informasi manajemen ASN karena dimandatkan melalui undang-undang untuk diwujudkan platform digital yang terintegrasi. Selain biaya tinggi, pembangunan sistem informasi di masing-masing instansi pemerintah menyebabkan akurasi data menjadi jauh lebih rendah. Ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan aplikasi pemerintah yang kini dibangun melalui sistem pemerintah berbasis elektronik dan sekarang lebih dari 27 aplikasi yang menyebar menyebabkan rakyat susah mengakses pelayanan dengan baik. Ketujuh atau yang terakhir, penguatan budaya kerja dan citra institusi. Pada undang-undang ini, nilai dasar akan disimplifikasi agar mudah dipahami dan berlaku sama di setiap instansi pemerintah. Nilai-nilai dasar tersebut terangkum dalam berakhlak atau berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Setiap instansi pemerintah memelihkiki core values yang berbeda-beda dan pejabat pembina kebegawaian bisa menggantinya setiap saat sehingga tidak ada kesatuan nilai dasar ASN selama ini. Padahal sesuai dengan perannya, ASN ini adalah perekat dan pemersatu bangsa. Hal ini membuat budaya organisasi tidak menjadi akar yang kuat dalam jangka panjang dan juga berdampak kepada inefisiensi biaya penyusunan nilai dasar dan biaya sosialisasi. Ketua, Wakil Ketua, dan Angkota DBR yang kami hormati. Tetapi tentu saja, RU ASN ini tidak bisa berdiri sendiri. RU adalah landasan utama dan katalis yang mengakselerasi percepatan transformasi ASN. Dukungan digitalisasi melalui platform digital, penguatan dan pengawasan sistem merit, komitmen serta kerjasama para pemimpin pada seluruh tingkatan di instansi pemerintah serta pegawai ASN yang melalui growth mindset adalah potongan puzzle penting yang juga kami siapkan. Semangat RU ASN mendukung percepatan transformasi ASN menuju birokrasi profesional dan berkelas dunia dengan dilandaskan pada pelaksanaan serta pengawasan sistem merit yang konsisten dan berkelanjutan. Bersama-sama dengan DPR yang terhormat, pemerintah akan memastikan sistem merit berjalan diawasi secara optimal. Fungsi-fungsi pengawasan sistem merit harus tetap dapat berjalan maksimal melalui instrumen yang ada untuk memastikan penataan karir ASN dapat berlangsung profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi kinerja kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan mengoptimalkan fungsi kantor regional, lembaga pelaksana kebijakan manajemen ASN, sehingga kontrol pelaksanaan sistem merit di seluruh daerah di tanah air dapat berjalan optimal. Kemudian pemerintah dengan pengawasan DPR juga akan memperkuat manajemen talenta di setiap instansi pemerintah dan mengelolanya di dalam platform digital untuk memastikan proses yang berjalan agar lebih transparan dan akuntabel. Ketua, Wakil Ketua, dan Nenggota DPR yang kami hormati, demikianlah pendapat akhir terhadap perancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara dari pemerintah. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 2 DPR RI yang telah berperan aktif dalam rangkaian pembahasan rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara ini. Tepuk tangan saya kira buat teman-teman anggota Komisi 2 yang telah bekerja keras. Kami sampaikan juga terima kasih kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat yang hadir pada kesempatan ini. Semoga upaya kita untuk mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas dunia dapat memberikan dampak pada terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan masyarakat yang semakin sejahtera. Kiranya ikhtiar kita semua diridui oleh Allah SWT. Balonku ada empat, ku pegang erat-erat. Terima kasih DPR yang terhormat, legislasi hebat untuk kepentingan rakyat. Tahu bulat digoreng dadakan, nikmat rasanya hanya lima ratusan. Kepada Bapak, Ibu semua terima kasih kami ucapkan. RYSN kini telah seresmi disahkan. Sekian terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang, Um Santi 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 Um, Nambu Budaya, Salam Kebajikan, Wallahul Muafiq La Komitori, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Terima kasih.